Pemirsa video aksi geng motor yang menebar teror di malam hari, tepatnya di Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara, viral di media sosial. Dalam aksinya, geng motor yang didominasi pria usia remaja ini menyerang dua pembuna menggunakan senjata tajam jenis celurit hingga korban mengalami luka di sekujur tubuhnya. Dalam rekaman CCTV salah satu toko terlihat belasan geng motor menyerang pengendara motor lain yang melintas di kawasan Jalan Platina Raya, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Arief yang membonceng temannya Rizky sekitar pukul 2 lewat 30 dini hari melintas di Jalan Platina Raya, Medan Deli, dicegat sekelompok geng motor dan langsung menyerang keduanya dengan celurit hingga mengalami luka sabetan di bokong dan lengan kanan. Sementara itu korban lain Rizky terjatuh ke dalam selokan hingga mengalami luka di punggung, tangan, dan pinggang sebelah kiri. Arief mengatakan selain mereka, dua pengendara lain yang melintas juga diserang secara brutal oleh geng motor tersebut meski tidak merampas barang-barang berharga. Namun aksi brutal geng motor di malam hari meresahkan warga. Setengah tiga. Ya, setengah tiga. Di Jalan Platina. Platina Raya. Di depannya CKM. Pada saat itu sih... Pulang dari mana? Bisa mengelak lagi. Rame puluhan orang. Kebelasan kereta lah. Keperogok kami disitu. Gak bisa... Gak bisa mengelak. Bang, saat itu kalian jalan berdua aja atau ada pengendara lain, Bang? Ada pengendara lain, tiga kendaraan gak di depan? Tiga-tiganya juga jadi apa mereka? Tiga kendaraan di depan, kami di belakang. Mungkin kesangkron itu kawanan juga ya. Ada barangnya yang diambil, Bang? Itu gak ada. Rencananya korban akan melaporkan aksi kekerasan yang dilakukan geng motor ke Polres Pelabuhan Pelawan. Korban berharap pihak kepolisian dapat melakukan patroli di jam-jam rawan kejahatan, terlebih lagi menjelang dan sesudah sahur. Dari Medan, Yudha Bahar, Ainews melaporkan.